selamat menikmati hari ini mari kita membaca doa bersama-sama supaya apa yang kita pelajari membawa berkah dan manfaat untuk kita semua kompetensi dasar materi kita hari ini yakni KD 3.14 menerlaa unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar dari kompetensi dasar tadi tujuan pembelajaran kita yakni siswa diharapkan mampu menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat atau paragraf pada surat pribadi dan surat dinas dengan tepat siswa diharapkan mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata kalimat, ejaan, dan tanda baca dengan tepat ayat Al-Quran yang relevan dengan materi kita pada hari ini yakni surat pribadi dan surat dinas yalah Al-Quran surat asyuara ayat 84 yang artinya dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian surat ini relevan dengan materi kita karena bahasa yang digunakan pada surat pribadi dan surat dinas perlu menggunakan bahasa yang sopan santun jadi bahasanya harus baik bagaimana kaedah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas kita akan membahasnya pada slide selanjutnya nah pertama kita akan membahas terlebih dahulu ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi yakni pertama pilihan kata sapaan bersifat pribadi bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat menggunaan sapaan menggunaan kata ganti orang pertama sebagai pengirim dan orang kedua sebagai penerima selanjutnya ciri penggunaan bahasa pada surat dinas yakni pilihan kata sapaannya bersifat formal kemudian bahasa yang digunakan itu menggunakan ragam baku baik selanjutnya kita akan menelah bahasa surat pribadi dalam berbagai tujuan nah jadi disini tujuan surat pribadi bisa untuk mengundang dan juga bisa untuk memohon dan meminta penjelasan berikut ini model surat pribadi dengan tujuan mengundang nah pada surat ini berisi tentang Furi sebagai pengirim yang mengonfirmasi Naila bahwa Naila akan melaksanakan tes sekolah di ujung pandang dan Naila masih sibuk mencari tempat kos nah disini Furi menawarkan Naila untuk singgah di rumahnya sebelum ia memperoleh kos yang cocok nah jadi disini surat pribadi ini tujuannya mengundang teman untuk tinggal sementara dengannya selanjutnya berikut ini model surat pribadi dengan tujuan memohon dan meminta penjelasan pada surat ini berisi tentang pengirim yang berasal dari Jakarta mengirimi surat kepada Alva sepupunya yang berada di Malang nah si pengirimnya ini ingin berlibur di Malang kemudian di pada suratnya ini pengirim memohon kepada sepupunya untuk menginap di rumahnya 4 hari saja kemudian si pengirim juga memohon untuk bisa menemaninya ke museum transportasi nah selanjutnya berikut ini ungkapan yang digunakan untuk mengundang nah ini contohnya kamu bisa tinggal bagaimana kalau kamu tinggal saya pikir lebih baik jika kamu jika ada kesempatan singgahlah kami sangat berharap kamu datang kemudian contoh mengundang orang yang usianya lebih tua yakni kami sekeluarga mengundang bapak atau ibu atau om atau tante untuk datang kami sangat mengharapkan kedatangan bapak atau ibu atau om atau tante dan besar harapan kami bapak atau ibu atau om atau tante dapat datang ke selanjutnya berikut ini daftar kata pengungkapan dalam surat pribadi yang pertama mengungkapkan salam nah untuk mengungkapkan salam bisa digunakan ungkapan salam semangat pelajar bisa juga digunakan contohnya salam sayang untuk bunda kemudian untuk mengungkap kalimat pembuka paragraf bisa digunakan contohnya apa kabarmu ozi bunda kia merindukan bunda kemudian pada bagian penutup surat itu bisa digunakan ungkapan sekian dulu kutunggu balasanmu bisa juga contohnya terima kasih sudah mengizinkan kia mengikuti pelatihan ini kia akan segera pulang kemudian pada bagian salam akhir bisa digunakan ungkapan sepupu dan sahabatmu buah hati bunda selanjutnya berikut ini contoh surat dinas untuk menyatakan permohonan maaf pada surat dinas ini pengirim yang mana ia meminjam buku perpustakaan dan telah terlambat atau melewati batas tengkat waktu pengembalian buku yang dia pinjam nah pada surat ini ia menyampaikan permohonan maafnya atas keterlambatan pengembalian buku yang ia pinjam nah nanak mari kita menelak kesalahan dalam penulisan surat pada slide selanjutnya yang pertama penulisan alamat surat nah pada bagian kiri ini merupakan contoh penulisan alamat surat yang salah nah disini yang menandai yang salah adalah jalan B titik sempur nomor 28 yang benar adalah jalan bendungan sempur nomor 28 nah kenapa disini penulisan alamatnya salah karena alamat itu tidak boleh disingkat peningkatan pada alamat hanya boleh untuk nama orang contohnya jalan MT hariono yang mana MT itu adalah singkatan dari Mastir Todermo yang mana itu adalah singkatan dari nama orang yakni jenderal selanjutnya penulisan penanggalan surat nah disini perlu diperhatikan bahwa penggunaan tanda titik pada akhir penanggalan pemakaian singkatan penggunaan angka untuk bulan dan penggunaan nama kota itu tidak diperkenalkan tidak diperkenalkan pada penulisan penanggalan surat nah disini pada bagian kiri ini contoh yang salah pada contoh pertama menggunakan tanda petik dan penulisan angka tahunnya tidak lengkap nah ini seharusnya tidak seperti ini kemudian pada contoh dua itu digunakan tanda hubung yang memisahkan tanggal bulan dan tahun dan bulannya ini berupa angka itu juga tidak seharusnya seperti ini nah yang benar bagaimana yang benar penulisannya itu 4 Juni 2015 yang mana tanggal dituliskan angka kemudian Juni yakni nama bulan itu ditulis nama bulannya bukan angka kemudian angka tahunnya ditulis lengkap tanpa adanya tanda baca atau tanda hubung disini jadi yang benar 4 Juni 2015 15 pada bagian kanan selanjutnya penulisan perihal surat pada bagian kiri ini contoh yang salah nah pada penulisan perihal surat itu tidak menggunakan tanda titik di akhir kemudian penulisan kata kedua dari perihal ini tidak menggunakan huruf besar contohnya permohonan penceramah ini seharusnya kata penceramah itu diawali dengan huruf kecil kemudian tulisan permohonan penceramah itu tidak menggunakan huruf kapital semua huruf kapital hanya di awal saja pada kata permohonan nah harusnya ada pada awal kata permohonan saja seperti ini contoh yang benar hal titik 2 kemudian permohonan diawali huruf kapital kemudian kata penceramah pada kata kedua ini tidak diawali dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda titik itu contoh penulisan perihal surat yang benar selanjutnya penulisan lampiran surat nah pada bagian kiri ini adalah contoh yang salah karena penulisan jumlah eksempal lampiran itu tidak ditulis dengan angka tetapi dituliskan dengan abjad nah disini contohnya satu eksemplar yang benar satunya itu ditulis dengan abjad nah kemudian lampiran surat tidak diakhiri dengan tanda titik jadi yang contoh salah ini karena diakhiri dengan tanda titik nah tapi apabila tulisan lampirannya itu disingkat maka setelah tulisan lamp itu diberi tanda titik baru tanda titik 2 seperti itu selanjutnya penulisan alamat tujuan nah yang perlu diperhatikan bahwa sapaan bapak ibu atau saudara di depan nama jabatan atau gelar pada alamat tujuan ini tidak diperlukan kecuali sapaan hanya dipergunakan untuk mengiringi nama orang yang mana itu tidak diawali dengan jabatan atau gelar nah berikut ini pada bagian kiri ini adalah contoh yang salah yang terhormat bapak dokter tono nah disini salah karena sudah ada gelar dokter jadi tidak diikuti sapaan bapak nah yang benar yakni yang terhormat dokter tono jadi setelah yang terhormat itu langsung gelar atau jabatan kemudian diikuti nama selanjutnya penulisan isi surat pada bagian kiri ini adalah contoh yang salah karena terdapat kesalahan penggunaan tanda koma nah disini penggunaan tanda koma tidak tepat karena pada bagian awal itu adalah induk kalimat yakni kami segera memberitahu saudara kemudian anak kalimatnya yakni jika ada perubahan jadwal nah jika induk kalimat mendahului anak kalimat maka tidak menggunakan tanda koma yang memisahkan induk kalimat dan anak kalimatnya maka yang benar yakni kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal yang menandai anak kalimat adalah adanya konjungsi jika selanjutnya penulisan penutup surat nah penulisan nama pejabat penandatangan surat seharusnya ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa ada tanda lainnya baik berupa garis bawah maupun tanda kurung nah berikut ini pada bagian kiri ini merupakan contoh yang salah karena pada contoh pertama terdapat tanda kurung pada bagian nama seharusnya yang benar itu tidak menggunakan tanda kurung dan diawali dengan huruf kapital pada namanya kemudian contoh yang kedua ini salah karena penulisan an yang mana itu singkatan dari atas nama itu menggunakan garis miring seharusnya penulisan atas nama itu di pisah dengan tanda titik a titik n titik kemudian penulisan nama dian putri itu bukan huruf kapital semua tapi penulisan dian putri seharusnya huruf kapital di setiap awal kata dari namanya nah anak-anak selanjutnya setelah kita mempelajari materi kaedah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas buvika ingin memberikan kalian latihan menelah kaedah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas silahkan dikerjakan soal-soal pada link google form yang terdapat pada kolom tugas google classroom tenggat waktunya sampai hari rabu 21 april 2021 kerjakan darangan cermat dan selamat mengerjakan baik anak-anak hari ini kita telah mempelajari materi menelah kaedah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas mari kita mengakhirinya dengan membaca amdala dan doa kafarotul majelis bersama-sama semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua bufika tutup pertemuan pada hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati